Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, inilah 5 tips cara menghemat gas 5 tips cara hemat gas LPG Ikuti tutorialnya bersama Bangsa di Kompor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Bangsa di Kompor Konten yang memberikan tutorial seputar pemakaian kompor gas LPG Dan sekaligus memberikan solusi Oke inilah 5 tips cara menghemat gas LPG Supaya hemat dan teratur dan pemakaiannya wajar Yang pertama adalah kaburner Cek secara berkala Gunakan kaburner sesuai dengan standar ukuran kompornya sahabat Nah, kalau kaburnernya dirasa sudah kropos, gigi-gigi, lubangnya sudah Tidak ada yang mengakibatkan bunyi blub-blub segera diganti Yaitu dengan standar sesuai dengan merek kompornya Nah, karena merek kompornya ini sudah saya modifikasi Dengan kompor hok menjadi kompor ini Jadi kita ganti dengan yang seperti ini sahabat Jadi supaya apinya mengembang bagus dan apinya merata sehingga tidak punya blub Jadi hemat gas sahabat Yang kedua adalah Biasakan bersihkan trompetnya atau corong burnernya Nah, disini kita lepas dulu Tentunya semua produk kompor ini beda-beda sahabat Nah, ini yang kita pakai adalah modifikasi hok ke rinai Jadi dilepas ininya trompetnya atau corong burnernya Tempat burnernya bersihkan secara berkala Kenapa harus bersih? Karena supaya tidak menghambat aliran gas Jika ada beberapa kotoran yang di dalam sini Kenapa serbuk-serbuk besi Ataupun kena kotoran dari serangga Ini mengakibatkan api merah Dan jangan lupa ini juga bisa dibuka Nah, ini dibuka dibersihkan secara berkala Bisa dengan sikat atau lap Atau bahkan mungkin dengan air juga bisa Tapi kalau dengan air harus dikeringkan terlebih dahulu Baru kita dipasang Oke sobat Kemudian tips yang ketiga adalah Cara untuk menghemat gas Cek cincin Ataupun klem Selang gas secara berkala Terutama di belakang Nah, ini yang ketiga Sangat penting Kenapa? Karena cincin ini semakin lama berkarat Dan bisa mengakibatkan longgar Dengan longgar Akhirnya bisa keluar gas bocor tipis Makanya segera diganti Oke Segera diganti Harganya juga murah sobat Nah, setelah diganti yang baru Keuntungannya adalah Satu Selangnya kuat Dan supaya tidak keluar gas Dan mengakibatkan Cepat habis Yang lebih bahayanya bukan habis lagi Tapi kalau cincinnya longgar atau kendor Bisa mengakibatkan penyambaran gas Makanya cek cincin selang gas secara berkala Oke sobat Kemudian yang keempat adalah gunakan regulator Atau Yang bersetandar SNI Regulator yang standar SNI Alat pengaman gas yang SNI Disarankan tidak ada kebocoran gas Baik itu dari sambungan selangnya Ataupun dari leher tabungnya Ataupun dari metran Atau dari pengunci locknya Apabila ada bau-bau gas Segera lepas regulatornya Oke dan jarak tabung sama kompor gas Jangan terlalu dekat Oke itulah tips yang keempat Kemudian tips yang kelima Nah ini yang terakhir adalah Ketika kita memasak Memasak air Ataupun memasak apa saja Jadi biasakan Jangan sampai menguap terlalu lama Dan biasakan ditutup Apabila tidak ada tutup Boleh juga pakai piring Intinya ditutup sahabat Jadi biasakan kalau masak Jangan dibuka Tapi tempat masaknya harus ditutup Supaya suhu panasnya cepat Sehingga masaknya juga cepat Sehingga tidak terlalu lama-lama Membuang gas Atau berlarut-larut Membuang gas Sehingga mengakibatkan boros Oke 5 tips dari saya Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh